Wakil Ketua Umum Kemenangan PKB Jaziluk Fawait optimis dan akan terus mengusung Ketua Umumnya menjadi calon presiden. Hal ini karena dalam hasil survei Polmark pada hari Kamis, di lima besar hasil survei, hanya dua orang yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Diketahui dalam survei yang dilakukan Polmark mulai 23 Januari hingga 18 Maret 2023 dengan responden 62.480 atau sebesar 97,8 persen dengan margin error 0,4 persen, Polmark menemukan urutan lima besar calon presiden adalah Ganjar Pranowo, Prabowo, Anis, Ridwan Kamil, dan Muhaimin. Meski demikian, PKB akan tetap melihat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra untuk menentukan siapa Capres dan Cawapres sesuai pilihan kedua Ketua Umum Partai tersebut. Gus Muhaimin akan memiliki kuat preferensi atau ekor jasnya jika beliau menjadi calon presiden untuk PKB. Hanya itu saja bahwa PKB harus terus sebelum Janu melengkung, itu harus terus konsisten sesuai keputusan utama untuk terus mengawal dan berupaya agar Gus Muhaimin bisa menjadi calon presiden. Sementara itu, diskusi Internasional NGO Forum on Indonesian Development atau INVIT dalam tema International Women's Day 2023 di Jakarta, kami sore, menemukan bahwa perempuan Indonesia masih sulit untuk mencapai puncak kepemimpinan politik. Selain warga Indonesia masih menganggap perempuan tidak dapat memimpin, tidak adanya pembelajaran politik bagi perempuan dinilai membuat perempuan masih enggan turun di dunia politik. Batasan-batasan yang selama ini tidak terlihat tapi itu ada untuk perempuan. Regulasinya seolah-olah dibuat gender netral bahwa semua orang bisa berpartisipasi, tapi ada permasalahan khas perempuan yang tidak diakui dan tidak diketahui. Nah ini salah satu yang upaya kita dorong adalah bagaimana menumbuhkan wacara bahwa ada nih masalah-masalah ini. Upaya menyamaratakan kesempatan antara perempuan dan laki-laki masih akan terus dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat bahwa perempuan bisa mencapai puncak tertinggi politik di Indonesia.